Pemirsa apakah Anda berencana membuat acara buka puasa bersama? Nah tidak ada salahnya menyajikan menu takjil bubur syurbah. Bagi warga keturunan Arab, bubur syurbah menjadi makanan wajib saat berbuka puasa bersama keluarga ataupun teman. Adalah Ferial Bajaber, warga perumahan Mukti Sari Jember yang membuat bubur syurbah sebagai menu buka puasa bersama teman-temannya. Makanan ini pemirsa memang unik karena kaya akan rempah-rempah Arab yang menjadi bumbu utamanya. Untuk membuat bubur syurbah, meski tidak rumit, akan tetapi butuh ketelatenan saat mengaduk gandum. Ya, bubur syurbah terbuat dari bubur gandum, daging kambing perawan, dan juga olahan rempah timur tengah. Pertama, rempah-rempah dicampur menjadi satu dan diblendar. Lalu kemudian digoreng setengah mata. Selanjutnya, masukkan campuran santan, susu sapi, gandum, daging kambing, dan harus diaduk dengan api sedang selama dua jam. Setelah mengental, bubur syurbah pun siap disajikan. Keistimewaannya itu, dia berasa rempahnya, daging kambingnya juga berasa, karena dia kan juga pakai bubur gandum, pakai gandum utup. Jadi diolahnya sangat lama sih. Wah, enak banget. Terasa banget rempah-rempahnya, dan kambing, daging kambingnya terasa banyak. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk membuat bubur syurbah untuk hidangan berbuka puasa? Dari Cumberjauh Timur, Bambang Sugiarto, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!